Driver Ojol hina pegawai disabilitas, pihak Grab langsung temui owner kafe. Seorang driver Ojol diduga bersikap kasar dengan pegawai kafe. Penyebabnya bermula dari permintaan pengambilan paket. Grab pun buka suara terkait viralnya driver Ojol hina pegawai kafe disabilitas tuli. Unggahan video oknum driver ojek online, Ojol, yang diduga menghina pegawai kafe perempuan penyandang disabilitas, ramai di media sosial. Video itu salah satunya diunggah akun media sosial X, Twitter, Kebulunfas, Rabu, 28 Agustus 2024. Director of Digital and Sustainability, Grab Indonesia Rivana Mezaya mengkonfirmasi bahwa pengemudi Ojol yang ada dalam unggahan tersebut merupakan salah satu mitra kerja Grab. Rivana mengatakan, peristiwa itu direkam pada Selasa, 27 Agustus 2024, di sebuah kedai kopi atau kafe shop. Pihaknya mengaku pada 29 Agustus 2024 telah bertemu langsung dengan pemilik kafe shop untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Rivana menyebutkan, pihak Grab masih melakukan penyelidikan terkait kejadian seperti dalam video tersebut. Apabila driver Ojol tersebut terbukti bersalah, maka pihak Grab akan memutus kerja sama mereka. Pihaknya juga memastikan, Grab tidak akan menoleransi diskriminasi dalam bentuk apapun. Sehubungan dengan video yang beredar di media sosial, kami turut pihatin atas kejadian yang dialami oleh salah satu karyawan disabilitas di kafe shop terkait, ujarnya kepada kompas.com, Sabtu, 31 Agustus 2024. Terima kasih telah menonton!